Assalamualaikum, saya ada Infinix S5 Kasusnya ini nih, lupa akun Google Ya, sebelumnya ini sudah saya koneksikan ke Wi-Fi Saya sarankan menggunakan Wi-Fi saja ya Oke, kondisinya ini saya mencoba bypass melewati YouTube Tapi, YouTube-nya malah ada permintaan update Nah, langkah selanjutnya karena gagal update Eh, kok gagal update Karena harus update YouTube, berarti nggak bisa lanjut prosesnya Kita balik ke halaman awal seperti ini Kemudian, di sini saya akan coba ganti bahasanya Saya akan menggunakan bahasa Wah, ini kok gini Saya akan menggunakan Bentar, ini kok pencet sendiri nih Oke, di sini Saya akan menggunakan bahasa Sorry Layarnya kenapa ini Layarnya malah nyentuh Over Over responsive ini Oke, saya akan menggunakan bahasa Hindi Ini Hindi Yang ini ya Hindi Setelah itu lanjutkan prosesnya Nah, di halaman permintaan pin seperti ini Ganti saja ke akun Google Oke, sekarang munculkan keyboardnya Nah, di tulisan English ini Tekan tahan Kemudian, kemudian pilih tulisan berwarna hijau di pojok kiri bawah Dan bar berwarna biru ini Klik saja Nah, di sini Ada tulisan yang punya tanda panas seperti ini Buka saja Kemudian, titik tiga di atas Buka saja Dan ada dua tulisan Pilih tulisan yang kedua Nah, ini muncul nih di halaman yang ini Gak tahu bacaannya apa nih Kan ada tulisan Android bla 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 Buka saja nih Kemudian, icon share ini kita pilih Nah, dan ada PHX Browser Ini buka saja Oke, seperti ini Lanjutkan Oke, sekarang kita buka halaman Google ya Nah, ini berbahasa India ini Nah, sekarang ketik saja Open Settings Ini Open Settings Nah Open Settings Ini nih Open Settings Shortcut to set APK Sebentar Oke, ada gangguan Nah, yang ini buka saja Dan aplikasinya ini Kita akan nunduh Kita izinkan untuk dip simpan Nah, ini nih Kita simpan Kita tunggu sampai selesai Nah, sudah selesai Setelah itu kita buka Kita buka ya Open Settings And do not show this again Nah, disini Nah, disini sudah masuk ke setting Setelan Ini ada tanda kunci Buka saja Kemudian Kemudian Ini yang paling atas nih Kita pilih Dan pilih pin Kita bikin pin baru Yang gampang saja 4 digit 0000 Konfirmasi lagi 0000 Oke Selesai Kita kembali Nah, sekarang biar enak Kita kembalikan ke bahasa Indonesia jangan saling nah sekarang masukkan pin yang kita buat tadi 0000 berikutnya oke sekarang sudah bisa dilewati kita lewati lewati saja lewati oke pilih negara kita pilih negara kita Indonesia saya telah membaca centang berikutnya berikutnya lakukan nanti tetap lewati berikutnya oke dan sudah berhasil ke xos tampilan awal menunya ini versi androidnya versi 9 ini sudah masuk ke halaman awal oke prosesnya sudah berjalan hingga selesai sekarang sekarang kunci layarnya pinnya itu kita non aktifkan saja ini kan dia aktif kita pilih tidak ada hapus nah dan kita akan coba cek akunnya oke sudah kosong disini sudah muncul tambahkan akun anda sudah bisa menambahkan akun google yang baru oke thanks for watching semoga video ini bermanfaat jangan lupa share supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi di luar sana assalamualaikum assalamualaikum